yo ma men balik lagi sama gue next carlos dimakan keliling indonesia men kali ini gue ada di daerah pejagalan tepatnya di jalan arwana 3 kita mau makan bener-bener street food banget mie nasi goreng ya kayak tektek itu tapi dia masih pakai kayu bakar dan yang dagang juga bahasa halusnya udah berumur udah nggak muda lagi udah kaget deket banget gue juga kaget udah 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 nggak muda lagi tapi masih semangat buat dagang tuh tempatnya tuh kita samperin aja ya ini kalau kalian mau nyari tempat ini Google metal aja langsung ketemu ya Halo Pak ini ini mie asep ya ini ada tulisannya gue pikir mie asep 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 pantasnya banyak asep ya gue pikir namanya Pak asep kan nih harum masak pakai kayu bakar tradisional sejak tahun 1920 coy lu belum lahir semua oh 60-an ya itu mah orang yang ngurit aja berarti itu salah dong Pak salah langsung ditempel Pak kok ditempel ya udah ditempel udah tanggung oh ya tanggung ya yaudahlah padahal dari 60-an ya Pak 50-an oh dari 50-an dari uang duit gobanan 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 apa tuh dibolong dibolong wohh gila coy dari yang masih logamnya bolong ditengah Pak bapaknya Bapak ini baru nurusin dari punya Bapak dari dulu dagang disini Pak di dulu dulu mah keliling dari 60-an lah keliling keliling terus tapi sekitar sini enggak jagalan pejagalan ini kan pejagalan ya sekarang di sini ya ini dari 98 dari 98 di sini terus jadi orang kalau mau makan kesini ya sekolah apa Yusuf oh dekat sini ya buka dari jam berapa bu setengah tiga di sini enggak kalau di sini pulang ada berarti di sana kalau sini enggak ada berarti di sekolah Yusuf ya sekolah Yusuf setengah tiga sampai jam berapa ibu sampai jam sembilan kurang jam sembilan kurang ya jam sembilan kurang ya iya kamu mikir sih gue ini rame nih bu saya lihat nih yang makan iya udah dimasukin ah dulu udah apa-apa udah dimasukin buka itu kemasukin kemana apa-apa hotspot apa namanya ah hotspot YouTube iya oh udah dimasukin YouTube sama siapa Pak orang Gajah Mada orang Gajah Mada siapa ya gue enggak tahu yang bikin konten ini duluan sebelumnya siapa tapi ada momen gue yang ngirim yang DM-in gue suruh kesini thank you momen ya jadi buat kalian yang mau rekomendasiin makanan mendingan komen di ini komen di YouTube deh itu lebih sering dibaca pokoknya kalian tulis aja di komen bang gue rekomendasiin ini kalau bisa sama Google Maps sama atau pernah ada gambar atau videonya lebih bagus jadi gue bisa lihat sebelum gue daten gue bisa lihat dulu ih gila ini mantep loh kenapa masih pakai kayu bakar Pak enak-enak kayu yang mau lebih bagus lagi arung jadi aslinya tuh nggak pake-pake-pake begini arung-pake kayu, kayu keluar begini kok nggak pakai gas ya Pak? itu ada jauh jauh ya? coi lah coy biasa kan orang pengennya praktis ya pakai gas tapi kalau pengen makanan sampai wangi itu harus pakai beginian coy iya, arung atau nggak kayu bisa jadi ketemu wangi smokey gitu loh kalau dimakanan itu, kelasianya ini wuhh gila tutupan somai iya, tutupan somai nih nggak dibuka jadi somai iya nggak tahu ya bapaknya magician sulap sulap ada badutnya wuhh kapak banget itu mie bikin sendiri Pak? nggak oh mie ngambil tuh kayunya nombor dimana Pak? tukang buah hah? tukang apa? tukang buah tukang buah? iya no tukang buahnya tukang buah? kotak buat itu loh ngangkat buah wooo oh iya yang jual-jual buah kan pakai kotak kotaknya itu dikasih-kasih ini nih pesan tuh pesan iya ha? ini punya saya? paling enak apa Pak? apa kamu campur semuanya lah, saya coba semua mie, kue, kue, nasi goreng papa mau bahas asak apa dulu tuh nggak apa-apa ini apa Pak? daging? daging bak bak iya babi 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 saya pikir halal loh disini ternyata ini ada B2 nya ya men kamu nggak ada yang mau makan? saya makan sih satu dua doang yang lain masih makan kamu mau makan sate? sate aduh apa-apa sate juga enak juga itu juga orang lama juga yang mana Pak? oh tidak ya nggak apa-apa, kita nanti ke sana juga ada lontong, ada itu boleh-boleh apa itu Pak? kecapnya banyak sama Pak siap ikan sama udang wah ini bisa ya Pak? iya makan ini dulu coba yes yes men ini udah jadi mie gorengnya oh ya by the way ini kan ada B2 ada bagong nih jadi buat kalian yang mau skip videonya boleh yang mau terus nonton juga nggak apa-apa kita coba ya makan cuy kalau udah perbabian tuh emang cepet kali nih mie nya tuh gue duman mie nya tuh padet mie kuningnya ini dan gue seneng komposisi bumbunya itu loh waduh nah ini ada daging babi nya nih dibikin ini model-model kayak daging kotong yang dipangsit mirip kayak gitu cuma kalau daging babi dia kan jadi lebih nih lebih empuk dan taste nya tuh pasti beda masak banget ini tipikal masakan manis manis tapi nggak bikin enek mantep nikmat makanan kayak nyemek agak basah-basah tapi nggak basah banget tapi nggak kering juga tapi simple ini jadi isinya tuh dalam seporsi ini tuh ada telur mirip tek-tek gitu mirip tek-tek tapi ini bumbunya beda aja mantep mantep ini ada aroma smoky nya makannya namanya mie asap tapi memang nggak nggak se-se wangi kalau misalnya yang teknik flambe wih flambe flambe itu yang apinya sampai masuk ke kuali dia kan nggak sampai kayak gitu jadi lebih lebih soft wangi asmi itu segala kali dibakar sih sumpit juga cukup dikasih ini biar nggak di biar nggak di recycle abis men sekarang gua pesen lagi nasi goreng sama kue tiaw ya cuma lebih pedes terus yang bisa makan kan cuma Irfan sama Denny jadi nanti gua minta punya mereka gua cip-cip lagi abis men ini kue tiaunya udah jadi kue tiaw Irfan hahaha gua minta ya van ya boleh boleh dong banget nggak tanpa paksaan ya nggak terpaksa ya kamu ya dan tanpa intimidasi ya apasih nggak buat kamu tolong lah tolong please ya kita cobain dulu kue tiaunya makan cuy mirip-mirip cuma ini lebih pedes cuy pedesnya tuh nggak merubah rasa cuy gua pikir cabainya itu merubah kita rasa ini nggak cuma bikin menambah pedes aja terus kue tiaw sama mie basically sama bumbunya nah sekarang nasi gorengnya nasi gorengnya nasi gorengnya Denny kita coba Den, boleh ya? boleh cuy boleh dong iya loh muset mau pake mikir lagi iya loh lu mau mikir jawab nggak boleh eh tapi ini nggak dipaksa ya nggak terpaksa ya nggak intimidasi ya tetap lu yang bayar iya ya hehehe hehehe nih nasi gorengnya kita coba aja ya makan cuy my favorite so far my favorite so far favorite gua nih nasi gorengnya mantep sedikit lagi ya Denny ya gua ya pake kerupuk kali ini tenang aja pake kerupuk doang dong wooo ngambil banyak dong hehehe dalem ya kerupuknya hehehe baket cuy basicnya ini bumbunya sama tapi karena nasi jadi tetep ada bikin beda karena nasi kan kalau nasi tuh udah ada rasa manisnya sedikit gitu loh apa lu gar-gar let gua terus langsung hilang manisnya lu manis-manis muka lu dikerubunin semut lu hehehe terakhir ya saatnya bayar bayar berapa ibu tadi ibu? ini berapa? 3 mie 1, pteo 1 nasi 1 masing-masing 15 ya oh sama semua pukul rata semuanya harganya 15 ribu seporsi 45 dong? iya 45 oh 42 bahkan 40 tadi eh berapa ibu? 45 45 oh 45 15 x 3 45 iya dong tadi denger 40 yang budek gua lu yang gak denger hehehe kasih ya bu ya pokoknya semoga makin lama ya pak ya ini pokoknya kalau yang mau makan kesini cari aja google namanya itu tuh biun mie kue teo nasi goreng kayu bakar tuh disini itu di google map jalan arwana 3 iya bu saya jalan dulu ya bu iya terimakasih kan ya iya sama-sama pak jalan dulu pak iya iya terimakasih semuanya yuk kita jalan dulu tuh men thank you udah nonton episode ini jangan lupa tonton episode yang lainnya men jama men ciao buat yang gak bisa makan karena ini B2 di deket sini ada sate juga kata bapak jualan satenya udah lama juga kan datengin aja ini buat si masifan tapi gua bakal makan juga beli mau minta foto dong minta foto orang mau beli sate minta foto ini ayam ada? ada kambing ada? ada suruh usir dulu saya mau makan boleh iya dong pas gue makan ada kambing ada ayam paling laku apa emang? paling laku sate ayam disini aduh tapi abis iya ini sate ayam gak? iya itu iya itu itu lebihnya lebih? boleh? makasin lagi buat saya coba ya oke oke makan si sana orang tolong bikinin sate kambing seporsi iya sate kambing berapa seporsi? seporsi 35 ribu seporsi sate kambing sama? sama? udah sate kambing doang? iya gak ada lontong maksudnya? jadi seporsi itu udah sama lontong ya? iya terus ini udah gratis ya ini langsung nembak gak usah langsung nembak aja lu kebiasaan gue sih maaf ya harus nutrisari harus harus kasih sayang ini bisa gofood juga ya? iya bisa namanya apa di gofood? warung sate ayam apa? warung sate ayam sate ayam dan lontong apa sih? jambang 2 aduh apa apa? panjang banget namanya warung sate ayam dan lontong jambang 2 gimana nyari? warung sate ayam dan lontong apa lagi spesifiknya? jambang 2 jambang 2 jambang 2 jambang 2 ya? jambang 2 men si mas Ivan makannya dirumah jadi dibungkus makan sate kambing ya kambing mumpung malam kamis 6 jumlah sunah dulu sunah ini dapat free gratisan mulu kita sate ayam kita cobain men Sate ayamnya sih enak sih Mesti coba sih kalian Bikin sendiri semua Bumbu kacangnya bikin sendiri Ayamnya bikin sendiri Jadi yang gak bisa kesono makan sono Karena itu B2 Bisa makan kesini Ada ayam dan sate ayam dan sate kambing Thank you ya Ini berarti berapa sate ayam kalau orang mau ini 18 ribu seporsi 18 ribu seporsi? 18 ribu seporsi Satenya berapa? 18 ribu seporsi udah sama lontong ya? Oh belum sate nya aja Oke makasih ya Kalau yang tadi 35 ya sate kambing ya Oke makasih Oh iya foto dulu cuy Belum kelar makannya Belum kelar nge sate Kita gerilya cuy cari subscriber Nah Carlos Oh udah 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 mantep Ini udah Ini udah Baru kelar nge sate Oh iya udah Udah lama Udah lama Udah lama Udah lama ku Rezekinya makin banyak Jadi dapat Handphone yang baru Lebih bagus ya Dan jangan lupa ikut giveaway nya Mas Baim Gue gerilya Eh makasih ya Ya udah lama Ya udah lama Ya udah lama Ya udah lama Terima kasih.